baru disampai halo semua baru sampai disini hari ini tenet jalan hari ini jangan kecam saya sebab hari ini saya seksi sikit pakai seluar tindik dan juga jangan kecam saya pasal topi ya sebab cipnya topi yang selalu saya guna saya cuci saya basuh jadi tidak sempat kering tidaklah saya dapat pakai hari ini dan hari ini saya ada bawa 2 biji ke lepak cuma tanam disini dan minyak petrol saya tinggal sikit saya akan bisa stok minyak petrol dan ini sebagai minyak pelincir untuk misin rumput ataupun misin chainsaw oke letak dulu ni barang ito banyak barang saya kali ini yang saya sikut ni yang saya sikut ni poka ubi kayu sama taram sini sebelum itu sila subscribe like and share video ini selamat menikmati selamat menikmati oke kita tengok apa sama di dalam ini siapnya bakul sekutan ini ini bakul sekutan ni kami panggil barait oke sebab pasal apa saya pegang itu biji ke lepak tadi itu minyak petrol sebab penuh saya punya barang-barang dalam bakul sekutan dalam barait saya ini batang ubi kayu saya bikin tambah sebab masa-masa yang lalu berapa minggu yang lalu saya ada tanam ubi kayu disini jadi ini saya bikin tambah tuh panjang-panjang sudah tambah dia lama tidak kena tanam oke kita tengok apa yang saya bawa kali ini oke kenalkah apa benda ini nih kenal apa benda ini inilah siapnya rambat jalah kami panggil tundaloh 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 tapi diberi nama sebagai penanang kub malam ini kalau cuaca bagus kalau saya sempat kalau saya tidak penat saya akan pergi menyalam malam saya guna ini tangkap ikan letak sini dulu dan ini batang ubi kayu kamu nampakkah apa perbejaan batang kayu ini batang ubi kayu ini dengan yang ini kamu nampak apa perbejaan dia nampak perbejaan dia yang ini dengan ini dia punya warna perbejaan dan warna isi dia pun ada beja dia ini bila sudah berisi nanti ini jenis ubi kayu ini dia punya warna isi putih tapi yang ini dia punya isi bila sudah berisi nanti dia punya isi berwarna kuning telur dia punya isi ini lagi sedap lain sedap dia punya rasa berbanding dengan yang ini oke kita bongkar satu-satu ini ubi kayu saya letak sini panjang-panjang sudah campur ini siapnya batang ubi kayu lama saya tidak dapat tanam sebab sibuk banyak kerja lain disabapkan kesibukan beginilah jari dia campur dia banyak tenang-p tien-p tien-p tien-pun doang-p tien-p деся-pなんだ oang-p tien-p 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 Wetland Pterima Oke, inilah peralatan, inilah komponen untuk menangkapkan malam nanti. Siapa mau ikut saya? Siapa semendak-semendak yang rajin itu pergi tangkapkan? Ikut saya, pergi tangkapkan. Ini saya gunanya. Kita tengok nanti kalau harap-harap cocok bagus. Dan harap-harap saya tidak berapa penat hari ini. Ini saya akan kasih tengok kamu. Hasil ini nanti, hasil ini. Hasil ini tundalah. Anak tundalah, anak rambat, anak kejala. Kecil saja. Kreatif juga kan saya bikin. Saya sendiri bikin ini. Hari ini saya tidak bawa senapang ikan sebab hari itu ada masalah. Jadi saya belum lagi bikin sepenuhnya balik. Dan ini saya punya cermin. Hai. Ini kamu tahu untuk apa ini? Tengok, spesial. Saya buat. Tampak nih, spesial. Saya buat. Ada hose lagi semua. Fungsi nih hose nih. Bila kita ikat di pinggang begini. Bila kita ikat di pinggang begini. Kita punya kulit tidak sakit karena dia punya tali. Sebab ada nih hose. Dia punya fungsi. Dan ini tempat kesangkut yang ini begini. Nah, tengok. 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 Bukan di mulut. Kasih-masih ikan. Menyalam lagi. Tengok. Ini fleksibel nih. Dia boleh kasih besar mulut dia. Dan ini saya punya peralatan lampu. Ini lampu untuk menyalam. Ini lampu untuk menyalam. Ini lampu untuk menyalam. Nah, ini pun lampu untuk menyalam juga. Dia... Apa? Orang putih cakap waterproof. Waterproof. Nih. Tidak ada masuk air. Kita punya peralatan. Dan banyak. Stok bateri saya. Ini bateri ini. Kita... Bila sudah habis cas. Beli cas. Di cas balik. Yang ini... Jangka hayat. Cas dia. Kalau kita guna. Lebih kurang dalam... Sebelas jam. Yang ini. Ini kamu tahu. Bateri laptop. Saya bongkar laptop saya. Sebab saya punya... Saya punya laptop sudah... Pernah jatuh. Jadi, bila saya on. Itu dia punya screen. Blue color sudah. Jadi, biru terus. Bila kena on. Jadi, Saya coba diminta repair. Besar dia punya kos. Bagus. Lagi boleh satu. Jadi, Saya bongkar dia punya bateri. Saya ambil ini. Tengoklah. Berapa bijak saya. Jadi, Ini bateri. Boleh dipasangkan dengan... Lampu. Sulu ini. Boleh dipasangkan dengan... Lampu. Sulu ini. Dan ini satu jenis bateri lagi. Ini lebih kurang dalam... 6-7 jam. Baru habis dia punya charge. Yang ini tidak ada guna peniala. Bateri. Lebih kurang 4-5 jam. Sejak habis sudah charge bateri. Ini bateri laptop. Saya puji lah tahan. Ada tiga saya punya bateri laptop. Sini. Yang lain... Masih saya simpan di rumah. Sebagai stok. Ada tiga. Oke. Ini sajalah. Dan ini kelapa. Saya bawa yang sudah ada cambah. Lebih kurang... Lebih kurang 6 inci sudah dia punya cambah. Kenapa saya bawa ini? Saya bawa ini sebab dia punya akar. Belum lagi tembus sini. Bila kita tanam... Itu akar dia keluar. Terus dia tumbuh. Kalau kita tanam yang... Akar dia sudah keluar sedia. Ada kemungkinan dia akan mati. Lebih bagus... Kita tanam... Yang akar dia belum lagi keluar. Daripada kulit dia. Walau macam mana pun ada cara-cara mau tanam ini. Ada cara-cara mau tanam. Bukan sembarang mau tanam. Saya kasih tunjuk kamu satu contoh. Jangan sampai macam itu pokok kelapa yang itu. Ini. Berapa puluh tahun sudah ini. Tidak pandai berbuah. Dia jadi pula begini. Tengok. Bikin lucu nih kelapa ini. Nah. Tengok. Macam... Kalau manusia macam dia punya rambut. Sudah mau botak. Sudah dia punya daun. Kalau manusia kan macam mau botak. Sudah dia punya rambut. Tengok. Ini berapa puluh tahun sudah ini. Belum lagi bawa-bawa. Pasal apa? Dari segi cara-cara penanaman dia tidak berapa. Betul. Mau tanam kelapa ada cara. Jangan sembarang. Jangan sembarang tanam kelapa. Oke. Oke. Hari itu saya bakar. Bukan hari. Saya bakar nih. Sebelum malam. Tuh. Banyak lagi. Saya punya kerja-kerja. Perlu karena buat di sini. Ini. Perlu saya potong-potong lagi semuanya. Untuk mau kasih bersih. Lepas itu mau bakar. Ini pun belum lagi saya bakar. Sebab tidak beli bakar satu kali sini. Sebab banyak pokok buah-buahan. Ini saya punya pokok langsat. Itu pun pokok langsat saya juga. Ini semua durian saya nih. Ini. Durian, buah-buahan. Semua sini nih. Sepenjang sana nih. Begini. Buah-buahan. Buat masa sekarang nih. Makin lama. Sebelum-sebelum nih. Sebelum-sebelum nih. Saya bukan macam begini kurus. Ada gemuk sikit. Tapi bila disebabkan dengan kesibukan dengan kerja-kerja. Inilah jadinya. Tulang, urat, semua mau keluar sudah. Disebabkan penat buat kerja. Inilah kehidupan orang kampung.